Dari Jawa Timur kita ke Jawa Tengah, konsep mendekat kepada yang maha kuasa melalui alam ciptaannya ini menambah semangat ya para santri lansia di Semarang. Di masa tuangnya mereka meningkatkan iman dan takwa dalam lingkungan pesantren yang toleran di alam terbuka. Pusai sahur dan salat subuh, para lansia ini menikmati keindahan fajar mereka dari sangkalik menjadi anugrah. Tak hanya iman dan takwa, raga pun harus diolah. Di tengah persawahan, lereng pegunungan gajah mungkur Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mereka bersemangat gerakan otot-otot tubuh yang menuak. Sambil berjemur sinar mentari, mereka juga ikut terapi agar raga tetap bugar berseri. Seperti inilah aktivitas mereka setiap pagi, mendekat ke alam dan mensyukuri nikmat sang ilahi. Yang dirasakan ya itu seneng, terus bisa segar gitu tubuhnya itu, bisa segar, terus ini melihat pemandangannya itu kok gimana gitu. Tak hanya itu, para santri pondok pesantren Kasepuan Raden Rahmat ini juga menyibukkan diri mengolah alam dengan bercocok tanam. Kebun tanaman obat tradisional yang mereka rawat, hasilnya akan dikonsumsi sendiri untuk menjaga kebugaran. Ini Pak yang mau ditanam ya? Iya. Di sini para santri lansia diajak untuk menanam aneka macam tanaman obat keluarga, seperti jahe maupun kunyit. Tanaman seperti ini memiliki manfaat bagi kesehatan. Yuk, tanam lagi Pak. Mana nih Pak? Masukin sini Pak ya? Warga membantu para santri lansia untuk mengolah tanaman obat menjadi ekstrak. Tak hanya warga muslim, warga yang beda keyakinan juga ikut berperan dalam berbagai kegiatannya. Ya senang kalau saya sebagai orang Nasrani, apalagi di bulan puasa ini kan dimintai bantuan untuk bikin buka, untuk apalagi ini untuk pondok. Ya saya merasa senang, merasa lega lah. Di hati itu merasa peneram gitu kan, kita itu merasa kok ada antarumat beragama ada kerukunannya. Pondok pesantren Kasepuan Raden Rahmat sengaja mengajak para santrinya untuk kembali ke alam sebagai sarana mendekat kepada Tuhan. Melalui metode ini, para santri lansia dapat mengolah jiwa, raga, dan rasa di usia yang semakin senja. Perlu dikembalikan jiwa kita ini untuk kembali menyadari bahwa kita ini sudah tua, wiswaya.